Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar hari ini. Halo Kak Raisa, gimana kabarnya malam ini? Halo, hai semuanya. Halo. Thank you so much untuk waktunya nih malam ini. Gimana, gimana? Nah, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita yang udah menyentuh delapan ratusan orang. Oke, thank you Sharon. Oke, hai teman-teman semuanya. Selamat malam. Thank you so much udah, apa namanya, hadir di webinar kita malam ini. Mungkin saya mau perenalkan diri dulu. Nama saya dengan Raisa. Dan mungkin saat ini posisi saya dipintarnya itu sebagai head of business development. Jadi saya handle business development dan juga sales. Selain itu, pengalaman kerja saya sebelumnya itu pernah di Pohive dan juga pernah di Glance nih. Kalau untuk sekolah, dulu saya kuliahnya itu di London School of Public Relations. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, thank you Sharon. Oke. Teman-teman, apa kabarnya nih semuanya? Suara saya jelas nggak? Kalau misalnya agak berisik atau kurang jelas, let me know ya. Oke, mungkin bisa next, Sharon? Thank you. Nah, teman-teman untuk malam ini kita kan akan bahas nih mengenai personal branding. Tadi aku baca beberapa komen teman-teman di sini. Katanya personal branding itu penting banget apalagi untuk di dunia kerja, dunia profesional ya. Jadi akan kita bahas malam ini itu ada empat hal. Yang pertama itu apa sih personal branding? Lalu kita juga akan bahas kira-kira personal branding itu untuk siapa saja sih? Dan kenapa personal branding itu penting? Terakhir, saya nanti akan berikan tips ke teman-teman apa sih yang diperlukan dalam membangun personal branding. Nah, sebelum saya lanjut, mau tahu dong di sini teman-teman ada yang bisa jawab nggak kira-kira personal branding itu apa sih menurut kalian? Coba, boleh ditulis di kolom chat. Apa yang menurut pemahaman teman-teman, personal branding itu apa? Nilai dari diri, kayak gitu. Value, citra diri. Oke, teman-teman thank you so much untuk jawabannya. Kayaknya udah banyak yang lumayan ngerti sih mengenai personal branding. Jadi aku mungkin akan bahas sedikit aja. Aku akan bahas nggak sedikit sih sebenarnya. Tapi aku akan bahas tahapan-tahapan dalam membangun personal branding. Oke, nextnya Feren. Nah, jadi personal branding itu apa sih? Personal branding itu adalah suatu upaya atau cara yang dilakukan untuk membangun atau menciptakan persepsi publik atau persepsi orang lain terhadap seseorang atau terhadap diri kita. Tapi kalau personal branding ini harus didasari dengan skill, pengalaman, ilmu, pencapaian bahkan tindakan dari orang tersebut. Jadi personal branding itu tidak sama dengan pencitraan. Kalau teman-teman sering dengar kayak, ah pencitraan banget sih gitu ya, biar image-nya gimana. Itu tidak sama. It's different. Jadi kalau pencitraan itu kan biasanya didasari oleh tidak 100% hal yang benar gitu ya. Misalnya kamu berpura-pura menjadi seseorang, menjadi orang lain, biar image kamu naik atau biar image diri kamu berubah, berbeda dan sebagainya. Tapi personal branding itu harus didasari dengan hal-hal yang ada di diri kamu. Seperti skill yang kamu miliki, pengalaman kerja kamu, ilmu yang kamu miliki, bahkan sampai tindakan dari kamu sendiri atau attitude kamu. Oke, next-nya. Nah jadi kalau ditanya nih, sebenarnya personal branding itu untuk siapa? Basically personal branding itu penting untuk siapapun. Dimanapun, apapun kerjaan kamu gitu ya. Tapi karena kali ini kita ingin bahas mengenai personal branding di dunia kerja, jadi ada tiga orang atau tiga istilahnya posisi yang penting untuk membangun personal branding. Yang pertama adalah job seeker, yang pasti pencari kerja. Jadi kalau teman-teman di sini lagi mencari kerja, membangun personal branding itu penting. Lalu para leader atau pemimpin. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini ada yang seorang manajer, supervisor, kamu melid beberapa orang, personal branding itu juga penting. Yang ketiga adalah entrepreneur atau pengusaha. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengusaha atau lagi mau bangun usaha, jangan lupa sebagai entrepreneur atau pengusaha, personal branding itu juga penting. Nah, yang membedakan personal branding untuk ketiga posisi tersebut itu pastinya adalah target audiensnya. Nah, jadi kalau kamu adalah job seeker, pastinya target audiens kamu adalah para employers nih, atau ya para perusahaan company kamu di luar sana. Atau mungkin HR-nya juga gitu ya, usernya dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kamu seorang leaders, biasanya target audiens kamu itu adalah team members. Ini target audiens paling penting karena kamu benar-benar bekerja paling dekat nih, paling aktif itu dengan team member kamu gitu kan. Lalu dengan rekan kerja yang lainnya. Juga pastinya para ahli di industrinya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di bidang business development atau sales, pasti kamu ingin membangun personal branding yang baik, kasus sama business development dari perusahaan lain. Kasus sama sales dari mungkin kompetitor kamu, dengan client kamu, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah entrepreneur. Kalau entrepreneur, target audiensnya pastinya adalah potential customer, clients, atau siapapun yang benar-benar istilahnya memakai, menggunakan produk yang kamu jual atau service kamu. Jadi entrepreneur itu sebenarnya jangkauan target audiensnya justru lebih luas. Oke, next-nya. Nah, kalau ditanya kenapa sih personal branding itu penting? Nah, personal branding itu penting karena personal branding itu baik untuk membangun kepercayaan. Tapi pastinya kepercayaan itu dibangun butuh waktu. Selain waktu, kepercayaan juga dibangun dengan konsistensi. Jadi kalau misalnya istilahnya kamu ingin menciptakan atau membangun personal branding yang baik, kamu tuh harus menciptakan trust atau rasa percaya di diri orang lain terhadap kamu. Personal branding itu juga penting untuk membangun trust. Jadi kalau misalnya nih, kamu punya personal branding yang baik, kamu punya pengalaman yang oke, experience oke, skill oke, dan sebagainya, ini membangun kepercayaan di diri orang lain juga. Bahwa, oh, si A ini ternyata dia pengalamannya udah bagus loh di sini-sini. Kayaknya dia memang ahlinya deh di bidang ini. Itu membangun kepercayaan. Tapi untuk membangun kepercayaan itu kan dibutuhkan waktu kan. Jadi nggak bisa kayak pengalaman satu tahun, terus orang langsung merasa bahwa kamu adalah ekspertnya di bidang ini. Tidak. Untuk bisa dipercaya menjadi seorang ahli dan sebagainya, itu dibutuhkan waktu dan konsistensi. That's why kadang kalau misalnya dalam bekerja itu, ada baiknya kamu konsisten dalam satu rules. Misalnya dari awal bekerja, kamu mengambil position as a sales atau business development. Ada baiknya seterusnya mengambil posisi yang sama. Agar kamu itu menjadi seorang ekspert di bidang itu, sehingga menciptakan atau membangun rasa percaya orang lain terhadap kamu. Lalu yang kedua adalah opportunity. Artinya personal branding itu bisa meng-create atau menciptakan opportunity atau kesempatan untuk kamu. Jadi kesempatan itu akan datang kalau kamu punya personal branding yang baik. Tapi pastinya kesempatan hanya datang kepada orang-orang yang memang siap nih. Siap dalam bekerja, siap dalam berbisnis, dan sebagainya. Selain kamu harus siap dari segi skill, pengalaman, dan sebagainya, pastinya kamu juga harus terlihat lebih siap. Artinya apa? Artinya kalau kamu mempersiapkan diri kamu, kamu sering latihan, sorry misalnya kamu sering ikut training gitu ya, atau kamu belajar dari mana-mana, kamu menambah experience kamu. Sebenarnya pengalaman kamu sudah cukup nih ya, pengalaman sudah cukup, ilmu sudah cukup, tapi kamu yang sendiri tuh kayak tidak ada kepercayaan diri. Kamunya tidak merasa bahwa kamu siap. Sehingga orang lain melihat kamu pun tidak siap. Jadi orang tuh agak ragu-ragu, kayaknya nih orang beneran ekspertnya bukannya. So pastikan pada saat kamu membangun personal branding kamu, kamu juga harus yakin terhadap diri kamu sendiri. Bahwa kamu bisa, kamu yakin, kamu memang alihnya di bidang ini, dan sebagainya. Oke, mungkin sebelum aku melanjutkan, teman-teman disini ada yang mau bertanya enggak? By the way, kalau misalnya teman-teman mau nanya, ditulisnya di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat. Biar nanti enggak ketimpah-timpah. Oke. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa aku jawab di next-nya juga, tapi ada satu nih yang bertanya, dengan nama Rudy Wartor. Apakah bisa membangun personal branding di isia 30 dan belum memiliki kerja? Jawabannya, ya bisa. Personal branding itu tidak mengenal umur. Basically, berapapun umur kamu, kamu bisa start untuk membangun personal branding kamu. Kalau misalnya belum punya pengalaman kerja, bisa dimulai untuk mencari pengalaman kerja. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai tips-tips atau hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk membangun personal branding. Tapi pastinya, umur berapapun kamu, kalau kamu nih sekarang, Rudy, terutama kalau Rudy merasa siap untuk berubah menjadi lebih baik, untuk improve yourself, ya kamu bisa start membangun personal branding kamu di umur 35. Jadi jangan takut, jangan merasa kayak, aduh gue udah tua nih, kayaknya telat deh bangun personal branding. Sangat sekali tidak. Ini. Oke. Mungkin kita lanjut dulu kali ya, sebelum aku lanjut tanya jawab. Next-nya. Nah, sekarang aku masuk ke tips yang diperlukan dalam membangun personal branding kamu. Jadi ada empat tips di sini. Yang pertama itu, kalau untuk membangun personal branding, kamu tuh harus punya aspirasi. Aspirasi, visi kamu dalam berkarir, ke depannya seperti apa. Yang kedua, adalah keunikan, dan keahlian atau kelebihan di dalam diri kamu. Yang ketiga, kamu pastinya harus ada experience atau knowledge. Kalau belum ada experience, it's okay. Experience masih bisa dicari. Yang terakhir adalah personality kamu. Oke. Next-nya. Kita akan bahas nih, mengenai yang pertama ya, aspirasi dan visi kamu dalam berkarir. Nah, awal-awal teman-teman, kalau misalnya kamu, istilahnya ingin membangun personal branding ya, kamu tuh harus tulis nih, keempat tips tadi. Jadi, kamu tulis dulu di awal. Visi kamu, aspirasi kamu, kedepannya dalam berkarir itu apa. Kamu ingin menjadi apa. Ingin terjun ke industri apa. Itu kan. Terus kamu ingin dikenal sebagai apa. Sebagai contoh, misalnya, kamu ingin terjun ke industri fotografi. Karena kamu merasa kayak, gue suka nih, taking pictures gitu kan. Kayak gue mau terjun ke industri fotografi. Dan kamu ingin dikenal sebagai apa gitu kan. Ingin dikenal sebagai apa, contoh aja nih. Teman-teman, di sini ada yang mungkin, sudah lulus sekolah, atau lulus kuliah lama nggak. Terus pernah di invite, untuk acara reunion. Nah, pasti kadang tuh kita suka, takut gitu ya, dedetkan, aduh, kalau misalnya reuni itu, males banget nih. Nanti orang-orang tuh pasti nanya, kayak, lo kerjanya apa sih sekarang, lo jabatannya apa sekarang, dan sebagainya. Itu kan kadang kita, suka takut ya, datang ke reuni, karena suka, banding-bandingin kerjaan orang gitu kan, kerjaan kamu dengan teman-teman yang lainnya. Ini penting buat kamu, melihat ke depannya, pada saat, nanti suatu saat, kamu ikut reuni sekolah, itu orang-orang tuh kenal kamu sebagai siapa, sebagai apa. Kan enak nih, kalau misalnya, kamu membangun personal branding dari sekarang, terus kamu tahu, kamu ingin terjun di dunia fotografi, pada saat kamu datang ke reuni itu, teman-teman pada gini, eh, misalnya, eh Agus, wah Agus nih, lo gila jago banget sekarang, fotografinya, gue lihat lo udah, banyak foto-foto acara wedding, dan kayaknya sampai wedding artis-artis pun, kayaknya lo yang ngambil deh, video dan foto-fotonya. Nah itu kan, suatu hal yang cukup membanggakan untuk kalian kan, tapi yang seperti aku mention sebelumnya, kamu harus konsisten, konsisten di industri yang kamu inginkan. Jadi biar orang tuh tahu bahwa, oh, si Agus ini pengalaman di fotografinya itu udah bertahun-tahun lo, dan buktinya udah banyak. Dia udah jadi fotografer untuk acara, misalnya kayak acara wedding-wedding terkenal, dia jadi fotografer untuk artis-artis gitu kan, atau mungkin bahkan dia banyak kerja dengan, misalnya dia mungkin punya exhibition sendiri, exhibition untuk hasil fotografinya dia, dan sebagainya. Jadi ini penting, kamu ingin terjun ke industri apa, dan kamu ingin dikenal sebagai apa, be consistent. Oke? Jadi kamu bayangin dalam 10 tahun ke depan, kamu ingin menjadi apa. Oke, jangan lupa. Next-nya. Next-nya itu, tentukan keunikan dan keahlian, atau kelumuran di dalam diri kamu. Nah, ini penting nih. Kadang-kadang teman-teman tuh suka gak sadar, kayak, aduh, gue tuh ahli, ahlinya tuh apa ya, skill gue tuh apa sih, natural talents gue tuh apa. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah unique value proposition, ini ada tiga hal untuk menentukan unique value proposition di diri kamu. Kadang kamu gak tau kayak, aduh, unique value proposition gue apa ya, kelebihan gue apa ya. Kamu bisa lihat dari tiga hal ini. Jadi kamu perhatikan ke diri kamu nih sekarang. Kalau ada kaca di depan kalian, coba ngaca sekarang. Kalian ngaca terus kalian ngomong sama diri sendiri. Natural talents gue apa ya. Natural talents itu adalah bakat yang kamu milikin dari kamu lahir atau kecil. Contohnya misalnya, kamu sadar bahwa kamu sebenarnya suka menulis, dan kamu jago dalam menulis. Nulis puisi kek, nulis cerita kek gitu ya. Tapi kamu tidak pernah merasa bahwa ini sesuatu yang berguna. Padahal ini bisa amat sangat berguna untuk kamu. Jadi ini adalah natural talents kamu. Bahkan ada orang yang merasa bahwa gini. Gue tuh orang yang suka ngomong. Gue tuh sebenarnya bawel tau. Gue tuh gak takut ngomong di depan umum. Dan gue bahkan jago nih untuk negosiasi sama orang. Tapi kalian gak sadar bahwa ini adalah natural talents kalian. Karena kita kadang merasa bahwa ah orang yang suka banyak ngomong kayak yaudah apa sih untungnya, apa sih kelebihannya gitu kan. Padahal hal ini menguntungkan untuk menentukan unit value proposition kamu. Jadi coba lihat ke diri kamu, natural talents kamu, apa yang kamu milikin dari lahir. Suka gambar, itu natural talents kamu. Dan kamu jago dari kecil. Tanpa ikut les, tanpa ikut sekolah apapun, kamu jago gambar dari kecil. Itu termasuk natural talents gitu ya. Terus, misalnya, kamu jago masak. Dan kamu gak pernah kelas, gak pernah belajar. Belajar sama sekali, ngambil kelas memasak. Ini juga natural talents kamu. Nah terus yang kedua adalah skill atau kahlian. Nah kalau skill kalian jelas, itu hal-hal yang kalian pelajari nih. Selama kamu sekolah, kuliah, atau bekerja. Jadi kalau skill itu memang bisa dibangun. Bisa diciptakan dengan seiringnya waktu. ya kamu semakin tua, pastinya skill kamu harusnya semakin bertambah. Kamu sekolah, pastikan banyak tuh skill-skill yang kamu pelajariin kan. Contoh, kamu bekerja, baru pertama kali nih. Misalnya kamu first graduate, terus kamu kerja sebagai content creator gitu ya. Atau misalnya copywriter. Itu kan kamu awalnya ngerasa kayak, tapi gue gak jago nulis nih. Gue juga gak jago bikin konten dan sebagainya. Tapi hal ini bisa dipelajarin. Kamu bisa belajar dari senior kamu. Kamu juga bisa belajar dari mungkin teman-teman kantor kamu. Gitu ya. Your peers. So don't worry, skill dan keahlian itu bisa dipelajarin. Tapi dilihat dari sekarang. Skill apa sih yang kamu milikin? Keahlian apa yang kamu milikin? Nah itu penting nanti akan berhubungan dengan natural talents kamu. Terus yang ketiga adalah passion atau interest kamu. Jadi kayak kamu punya passion apa sih dalam hidup? Kalau seandainya kamu ngerasa kayak aku tuh punya passion, pengen jadi penulis. Aku tuh interest-nya atau passion-nya itu suka banget nulis apapun itu. Apapun kegiatan sehari-hari pasti aku tulis ke dalam buku diary. Itu passion dan interest. Dan ini sangat bagus untuk kedepannya kamu menjadi seorang penulis. Mungkin kamu bukan cuma nulis novel, bisa juga nulis skrip untuk film dan sebagainya. aku akan kasih kalian eksersis ini. Ini penting buat teman-teman untuk belajar, untuk tes diri kalian di masa depan. Mungkin setelah acara ini kalian bisa tulis eksersis ini lalu kalian cari. Tentukan talent yang kalian miliki, natural talent dari kecil ya, yang dari lahir kalian miliki. Terus skill apa yang kalian miliki dan passion kalian untuk melihat unique value proposition di diri kalian. Jadi ini setelah acara, tulis langsung di buku atau di kertas atau dimanapun. Kamu punya natural talent apa, kamu punya skill apa, dan passion kamu apa. Kalau perlu ini ditaruh di tembok, di meja belajar kalian, meja kerja kalian, atau di dekat tempat tidur. Jadi biar setiap kalian bangun tidur atau setiap kalian mau belajar dan sebagainya kalian ingat oh gue itu punya talent natural talent seperti ini. Tapi skill gue masih belum nyambung sama natural talent. Mungkin gue perlu bangun skill di bidang ini. Dan gue punya passion ini. Aku kasih contoh ya. Next-nya boleh di ini. Next dulu. Nah, ini contoh kalau misalnya dipakai dalam interview. Kata-kata ini bisa dipakai. Jadi misalnya gini. Bapak-Ibu dengan keahlian komunikasi dan skill presentasi serta negosiasi yang saya miliki, saya yakin dengan menjadi business development executive atau business development manager di perusahaan Bapak-Ibu, saya dapat membantu meningkatkan penjualan dan juga revenue dari perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa oh talent gue dari lahir gue jago nih komunikasi, jago ngobrol. teman-teman merasa itu adalah natural talent dari lahir. Dan kalian punya skill dalam melakukan presentasi dan negosiasi karena mungkin pernah belajar di sekolah, di universiti, atau mungkin pernah belajar di kerjaan sebelumnya. Itu menjadi hal yang apa ya, menjadi hal penentu dalam kerjaan kalian nanti. Jadi kalau misalnya para user atau HR mendengar kalian ngomong gini, mereka pasti yang jadi kayak berpikir oh benar juga sih orang ini ngomongnya jago dari tadi dan dia yakin dia punya sekian persentasi negosiasi yang bagus. Berarti kalau saya tempatkan dia atau hire dia sebagai business development benar mungkin dia bisa membantu meningkatkan penjualan juga revenue di perusahaan ini. Kita para user dan HR senang banget sama orang-orang yang percaya diri. Percaya diri itu sama sombong beda ya, jadi jangan disamain ya. Kalian akan terlihat percaya diri kalau kalian memang punya keahlian skill seperti yang kalian miliki dan kalian membanggakan itu di depan orang. Kita tidak akan merasa kalian sombong. Pasti kita paham bahwa oh yaudah orang ini jago kok communication skill-nya dan dari tadi interview dia jago juga cara presentasi dan negosiasinya. Berarti memang dia punya bakat atau unique value proposition dia memang ini. So, catat hal-hal tiga tadi selalu aplikasikan dalam hidup kalian. Kalau misalnya masih bingung, kalian boleh tanya sama orang-orang di sekitar kalian. Tanya aja gini, mungkin ke orang tua, ke teman, ke adik kakak, menurut kalian natural talent gue itu apa sih? Misalnya nih, kalau kalian melihat gue, ketemu sama gue, itu yang ada di pikiran kalian apa? Ini kalian tanyakan kepada orang ya, ke teman, keluarga, kek, atau saudara, dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang jawab gini, gue kalau misalnya melihat gue, gue tuh ingat lo itu orang yang jago banget misalnya masak. Gue kalau misalnya mau ada acara apa, atau misalnya kayak lagi, misalnya kayak lagi makan di restoran, gue langsung ingat lo, wah, si putri nih, dia jago masak nih, gue pernah dimasakin ini sama dia, dan makanan dia lebih enak, masakan dia lebih enak daripada di restoran ini. Itu adalah natural talent yang orang lihat di diri kamu. Jadi tanya ke orang lain, natural talent yang kamu milikin itu apa. Kalau skill, pastinya kamu tahu sendiri kan, karena kamu yang belajar. Tapi kalau natural talent kamu masih belum bisa tahu, kamu bertanya sama orang, I think it's okay, it's fine. Oke? Oke, nextnya. Nah, ini yang ketiga adalah experience, knowledge, dan personality. Tapi mungkin sebelum aku lanjut, ada yang mau bertanya enggak? Kayaknya pertanyaannya banyak banget nih, udah ada 75 pertanyaan. Waduh. Coba. Kita cari pertanyaan yang oke ya, dari teman-teman ya. Mungkin dari moderator juga boleh bantu aku nih, untuk cari satu pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan menarik nih, dari Arda. pertanyaan adalah, dalam persaingan, baik bisnis ataupun karir, tentu bukan rahasia lagi mengenal power of orang dalam. Bagaimana personal branding dalam menghadapi hal tersebut? Tentunya, pasti bakal jadi batu sandunan untuk yang sudah membangun personal branding yang masing-masing. Oke, ini kayaknya aku sering banget dengar hal kayak gini, kayak, aduh ini, sebagus apapun kita, setinggi apapun skill dan knowledge kita, pasti kita kalah sama orang dalam. Nah, sebenarnya teman-teman salah banget kalau berpikir seperti ini. Sebagai seorang user, saya itu, seumur hidup saya, saya mungkin udah interview lebih dari 100 orang. Dan saya bukan orang HR. Saya itu selalu jadi user. Jadi, saya interview banyak calon sales atau calon business development. kalau misalnya dibilang bantuan orang dalam itu, apakah terjadi dunia kerja, ya pasti terjadi. Tapi kalian tahu, bantuan orang dalam itu terjadi bukan karena kita lebih preference, apa ya, itu bukan preference buat kita. Jadi, bukan karena, oh, karena ini kenalannya si A, jadi, gue hire deh. Bukan. Biasanya, the reason kenapa ada beberapa perusahaan menghire orang, kenalan orang dalam, itu karena mereka sudah punya apa ya, gini. Jadi, kalau misalnya kita untuk mengetahui personal branding orang itu kan harus tahu dari orang lain, gitu kan. Gak mungkin juga saya langsung nganya kamu, menurut kamu personal branding kamu seperti apa, unique value proposition kamu seperti apa. Saya akan lebih percaya kalau ada orang lain mereferensikan ke saya. Misalnya, Mbak Raisa, saya mau coba referensikan nih ada satu orang sales. Dia bagus. Saya pernah kerja sama dia selama dua tahun. selama saya kerja dua tahun dengan dia, dia ini kerjanya memang bagus skillnya, oke. Dia jago presentasi, jago negosiasi, dan juga communication skillnya bagus. Selain itu, personality-nya juga oke nih, attitude-nya, dan sebagainya. Dan saya tahu dia punya experience. Sekarang para kerja kan dua tahun sama orang ini. Jadi, para user dan HR, kalau misalnya mereka memilih orang dalam, itu bukan semata-mata hanya karena kenalan. tapi karena kita tahu personal branding orang itu, kita sudah tahu dari temannya. Temannya ini kan sudah cerita ke kita, oh skillnya ada, ya kan, natural talents-nya, kita juga udah tahu, experience-nya juga udah tahu, knowledge-nya juga udah tahu, dan personality juga udah tahu. Karena mencari pegawai itu, ternyata sama sulitnya seperti teman-teman mencari pekerjaan. gitu. Jadi, kalau kalah sama orang dalam, itu enggak. Kalau saya adanya gini, ada temanku mereferensikan orang dalam. Ternyata pada saat kita, sorry, temanku mereferensikan temannya lagi gitu ya. Tapi pada saat interview, ternyata kamu lebih bagus daripada si kenalannya teman aku ini, atau kenalannya orang dalam ini. Sudah pasti kita sebagai user akan pilih orang yang punya skill, punya talent, punya experience lebih baik. Karena basically, orang dalam itu enggak sebegitu ngaruhnya. Itu resiko buat kita, buat saya, sebagai user yang meng-hire, buat HR, dan juga buat si orang yang mereferensikan itu. Kenapa? Kalau seandainya dia referensikan temannya ke kita, ternyata kerjanya jelek. Terus, ternyata skill-nya enggak ada, experience-nya juga ternyata kurang, apalagi personality-nya itu buruk. Itu akan berdampak terhadap kerjaan semua orang. Istilahnya, let's say, saya mau meng-hire sales, team sales, terus ada orang rekomendasikan ke saya, ternyata sebulan kerja, kerjaan jelek itu pasti akan mengurangi kinerja tim saya. Apalagi kalau misalnya personality-nya kurang baik, itu juga nanti akan jadi masalah sesama antara peers-nya, teman kerjanya, sama klien, dan sebagainya. Jadi, user itu tidak mau ambil resiko, kecuali tetap benar-benar tahu bahwa orang yang direkomendasikan itu sangat baik. jadi don't worry, kamu fokus aja ngebangun personal branding kamu, nggak usah takut sama orang dalam, if you are that good, dan kamu bisa memperlihatkan kelebihan dari diri kamu, jangan takut sama koneksi orang dalam. Oke, next-nya, mungkin aku bahas dulu yang soal experience, knowledge, sama personality. Nah, ini menarik nih, kita bahas soal experience. Jadi, kalau experience itu, ya teman-teman tahu lah, kalau misalnya orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, itu pasti lebih dipercaya sama orang. Kenapa? Kamu pernah kerja di situ, kamu pernah terjadi di industri itu, atau di roles itu. Jadi, kalau saya hire, misalnya kita, para user atau HR, hire orang tersebut, ya kemungkinan orang tersebut sudah paham lah kerjaannya seperti apa, gitu kan, apa yang harus dilakukan. Malah mungkin dia bisa memberikan insight-insight baru ke kita, atau mungkin memberikan ide-ide, masukan-masukan, feedback, dan sebagainya. Tapi jangan takut, kalau kalian belum punya experience, ya nggak masalah. Experience itu bisa dicari. jangan takut kayak, aduh gue udah tua nih, gimana ya cara cari experience-nya, masih keburu nggak ya, telat nggak ya, tidak. Ngerasa kayak susah cari kerja, experience itu bisa dicari melalui internship. Ya, internship itu kan, banyak perusahaan sekarang itu fokus untuk hire khusus para intern. Jadi, jangan takut, biasanya setiap perusahaan udah punya jatah nih, untuk hiring intern. nggak masalah, kalau misalnya kamu harus kerja, gajinya kecil gitu ya, untuk ngebangun, apa ya, pengalaman kamu dulu. Karena pengalaman itu bukan cuma sekedar, pengalaman yang ditulis di CV gitu loh, kayak satu tahun, kerja sebagai sales. Dua tahun kerja sebagai sales. Apa yang kamu tulis di CV itu, itu tidak akan menjadi artinya, kalau pada saat interview, kamu tidak bisa membuktikan, apa yang kamu tulis di CV. Orang bisa tahu, oh kamu nulis dua tahun, sebagai misalnya marketing, digital marketing di CV kamu. Tapi pada saat di interview, kamu nggak tahu apa-apa seolah digital marketing. Berarti kan kelihatan nih, aduh CV-nya nih kayaknya bohong nih, ya kan, bilang dua tahun dan sebagainya. Jadi, carilah experience dimanapun, ikut, experience itu nggak harus kerjaan juga loh, bisa aja kamu ikut kegiatan. Ya, ikut training-training yang menghasilkan sertifikat, itu juga experience, karena belajar itu bisa dari manapun. nggak harus dari kerja di perusahaan apa, gitu ya. Jadi, experience bisa dari ikut kegiatan, ikut training-training berapa hari, yang ada sertifikatnya, itu bisa jadi bukti juga kan, ke para user, ataupun HR. Atau mungkin ikut komunitas, dan sebagainya itu kan menambah pengalaman kamu juga kan, jadi biar kamu tuh tahu, oh orang-orang dari industry sales gitu ya, atau mungkin orang-orang yang dari komunitas fotografi, itu kan kalian pasti akan share kan, pengalaman masing-masing, terus kira-kira enak-gak enaknya di dunia fotografi, seperti apa, itu kamu belajar, dari sesama orang-orang yang mempunyai, apa ya, kayak skill, talent yang sama dengan kamu. Terus yang kedua adalah knowledge. Knowledge itu penting loh. Kayak ilmu itu adalah jendela. Jendela hidup kamu. Jadi, jangan merasa bahwa, aduh belajar tuh males tau nggak, ngapain sih belajar, kalau misalnya belajar tuh, capek-capekin doang, mendingan langsung terjun ke dunia kerja, biar tahu gitu ya, seperti apa, belajar dari pengalaman, ya sebenar, belajar dari pengalaman itu penting. Tapi bukan berarti knowledge itu nggak penting. Coba teman-teman bayangin gini, kalian ingin menjadi business development, sorry ya, saya bahas sales dan business development terus, karena saya kan memang bidangnya di business development dan sales. Kalian ingin menjadi seorang sales atau business development, kalian merasa bahwa, jadi sales tuh nggak perlu belajar tau, nggak perlu ada ilmunya, orang sales cuma jualan doang, kok paling ngomong aja, ya kan, ngomong, jago, ngomong sama orang, tawar-nawar, udah yang penting bisa jualan. Padahal nggak kayak gitu. Pada saat kamu jadi seorang sales, seorang business development, kamu itu harus memiliki skill presentasi. Kamu harus memiliki skill negosiasi. Negosiasi sama tawar-menawar di pasar, itu hal yang berbeda loh, jadi jangan salah. Presentasi pun, bukan hanya sekedar ngomong, tapi kamu harus tahu, struktur dalam melakukan presentasi itu seperti apa. Jadi kalau kamu ngerasa kayak, udah bangun aja experience-nya, nggak perlu belajar, ya kamu akan bekerja sebagai sales, tapi kamu tidak akan pernah bisa belajar atau improve your skill, bagaimana caranya presentasi yang baik, bagaimana cara negosiasi yang baik. komunikasi pun kalau tidak pernah di-improve, tidak pernah belajar, kamu tidak akan tahu komunikasi yang baik ke klien itu seperti apa. Komunikasi itu berbeda untuk setiap orang. Jadi kalau kamu misalnya ketemu klien yang levelnya lebih tinggi, let's say yang manajer level ke atas, atau mungkin director, mungkin CEO, si level, gimana cara komunikasi yang baik? Itu komunikasi akan berbeda, sama kamu komunikasi ke, ya mungkin hanya staff, gitu kan, pasti cara berkomunikasi beda, bukannya berarti sama staff komunikasinya asal-asalan gitu ya, ngomongnya kasar, ngomongnya kayak sombong, terus kalau ketemu CEO, ngomongnya lebih halus, lebih baik bukan. Yang dimaksud dengan skill komunikasi itu bukan seperti itu, tapi pada saat kamu ngomong dengan para CEO atau si level, kira-kira hal apa saja yang bisa kamu ucapkan, utarakan ke mereka dalam hal profesional gitu ya, dan hal apa aja yang kira-kira bisa, kamu negosiasikan dengan mereka. Sebagai contoh lagi nih, teman, misalnya, kalau kita bernegosiasi dengan CEO, dan kita bernegosiasi dengan staff, kita tahu, pasti kalau staff itu tidak bisa, mereka bukan decision maker, kadang agak sulit buat mereka untuk making decision, jadi kadang butuh negosiasi lagi nih, kata-kata saya, si staffnya nanti akan ngomong dengan manajernya, manajernya minta approval lagi ke direkturnya, direkturnya minta approval lagi mungkin ke si levelnya, dan sebagainya. Prosesnya panjang. Tapi kalau kamu ketemu langsung dengan si levelnya, atau direkturnya, kamu tahu, kamu pasti bisa langsung close deal sama mereka, karena mereka yang menemukan, apakah produk yang kamu tawarkan, atau service yang kamu tawarkan, itu bermanfaat, berfungsi sama mereka, dan mereka benar-benar mau menggunakan jasa, atau service kamu. Jadi kalau kamu ngobrol sama CEO, kamu bisa langsung ke the point, menurut Bapak atau Ibu, apakah service kami ini cukup bermanfaat? Apakah sekiranya service yang kami tawarkan ini, bisa membantu kinerja dari perusahaan Bapak Ibu? Gimana menurut Bapak Ibu pendapatnya? Itu biasanya kalau si level, dia akan langsung jawab, kalau menurut saya sih, saya suka sih sama konsep service kamu, menurut saya ini akan cukup membantu, kalaupun tidak membantu, dia akan bilang, kayaknya kurang sih, saya kurang, saya bisa lakukan ini sendiri, tim saya bisa lakukan sendiri. Nah, pada saat mereka bilang gitu, kamu bisa nanya lagi, oke, kalau menurut Bapak dan Ibu, kira-kira hal apa yang bisa kami lakukan, untuk membantu kinerja di perusahaan Bapak? Service apa sih yang kira-kira Bapak butuhkan dari kami, yang Bapak dan Ibu tidak bisa lakukan sendiri, sehingga bisa kami bantu untuk lakukan. Nah, itu biasanya bisa ditanyakan kepada orang-orang lokal tertentu. Tapi kalau kalian ngomong gitu terhadap staff, nanti ujung-ujungnya mereka pasti akan bilang, aduh, nggak tahu deh Mbak, nanti saya tanya bos saya dulu ya, saya tanya ke manajer saya dulu ya. Prosesnya akan lama, tapi bukan berarti ngomong ke staff, itu hal yang buruk gitu ya, bukan berarti kita nggak merasa kayak, ah nggak penting ngomong sama staff, ngapain gue ngomong sama staff? Nggak, nggak seperti itu. Tetap attitude kita harus dijaga ya. Oke, jadi skill-skill itu juga didapatkan dari knowledge kamu. Nah, knowledge itu didapatkan dari mana ya? Kamu belajar. Belajar dari mana? Buku, baca buku sebaik-banyaknya ya. Tonton video-video di YouTube, video cara presentasi yang baik, video cara menjadi fotografer yang oke, video cara menulis novel, cara menjadi, misalnya kamu mau jadi artis, ambil kelas, kelas acting, itu kan juga menambah knowledge kamu dan skill kamu. Nah, yang terakhir, yang paling penting, ini adalah personality. Orang selalu menganggap bahwa personal branding itu hanya sekedar, kayak, oh skill kita apa sih, talent kita apa sih, experience kita apa sih, tapi lupa sama personality. Ini hal paling penting dalam personal branding, personality kamu. Jadi, dalam hidup itu, attitude kamu, behavior kamu, personality kamu, itu sangat menentukan karir kamu, nasib kamu ke depannya. Kamu orang yang pintar, skill-nya bagus, banyak nih skill-nya, kamu bisa ini, itu, ini, itu. Experience udah bertahun-tahun kerja, knowledge-nya juga, ya ilmunya tinggi, tapi personality-nya jelek. Kalau ngomong sama orang kasar, ngomong sama bawahan, udah kayak ngomong sama, apa aja gitu, ngeri gitu pokoknya. Suka marah-marah, nggak jelas, maki-maki orang. Terus, kalau bersikap selalu seenaknya, dan sebagainya. Nggak peduli, pokoknya gue nggak mau tahu, lo harus bisa kerjain ini. Nggak peduli deh, lo bisa, apa enggak, nggak peduli lo harus, apa, kerja di weekend atau enggak, gue nggak peduli lo tidur atau enggak, pokoknya lo harus bisa. Nah, itu kan personality yang tidak baik, gitu ya. Jadi, jangan. Dalam membangun personal branding, personality itu sangat penting. Karena ingat, personal branding itu, itu adalah, image diri kamu, yang dilihat oleh orang lain. Jadi, orang nggak akan melihat skill kamu aja, mereka juga akan melihat personality di diri kamu. Gitu. Next-nya. Next-nya. Nah, kalau kamu udah bangun, personal branding, kamu udah tentuin tadi itu, ya kayak, skill kamu apa, sorry, aspirasi kamu dulu, kamu udah tentukan aspirasi kamu apa, tujuan hidup kamu, mau ke depannya gimana, terus kamu udah tahu, unit value proposition kamu apa, gitu ya, skill, talent, terus passion kamu, gitu ya, dan kamu juga udah ningkatin experience, ningkatin ilmu kamu, knowledge kamu, plus personality kamu, sudah oke nih, gitu ya. Lalu gimana cara memanagenya? Jadi, dalam hidup itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada tiga hal, yang dilihat oleh orang. Dan ini menjadi, alasan orang untuk menilai diri kita. Yang pertama adalah network kita. Jadi, network itu adalah, lingkungan kamu, gitu ya. Siapa sih orang-orang yang kamu hang out with? gitu ya. Jadi, kalau misalnya kamu adalah orang yang suka fotografi, ya kamu berbaur lah, dengan orang-orang yang mungkin, mempunyai hobi yang sama, interest yang sama, gabung di komunitas. Itu kan jadi membuat orang melihat bahwa, oh, network kamu itu, oke nih, dia orang-orang yang terkumpul juga, di komunitas fotografer. Dari situ juga dari network, kamu bisa dapat kesempatan, opportunity. Selain kesempatan, kamu juga bisa belajar kan, dari para sesama fotografer. Terus yang kedua adalah social media sharing. Social media sharing dan status update, ini sangat amat penting. Jadi, kalau teman-teman di sini masih ada yang suka curhat, di social media, tapi curhatnya tuh, kadang kayak marah-marah. Atau misalnya nyindir teman kerja, nyindir bos kamu, nyindir perusahaan kamu, dan sebagai-sebagai, please, please stop. Kenapa? Karena, mungkin bos kamu nggak lihat, mungkin, teman kerja kamu nggak lihat, tapi orang lain pastinya melihat. Gimana cara kamu memperlakukan, atau cara kamu ber, apa ya, bereaksi terhadap sesuatu hal. Kalau misalnya kamu, sering menjelek-jelekkan perusahaan kamu, bos kamu, dan sebagi di social media, atau mungkin teman kerja kamu, atau mungkin anak buah kamu, tim kamu, kamu sering ngejelekin di status update kamu, atau di social media sharing kamu. Ya mungkin dia nggak lihat, tapi orang lain akan ngelihat, dan orang akan berpikir kayak, aduh, next-nya kalau misalnya gue, berhubungan sama dia, kayak ngeri deh, takutnya nanti gue buat salah sama dia, akan dibahas-bahas lagi di social media, males ah gitu. Atau kalau misalnya ada orang, mungkin teman kamu ada yang lagi mencari, ada loongan kerja lah gitu ya, terus dia lagi mencari orang yang benar-benar, bisa ngisi posisi ini. Dan dia ngelihat, sebenarnya kamu, aduh, sebenarnya si, siapa namanya, misalnya si dia nih, oke nih skill-nya, dia jago nih, tapi, dia tuh sering banget, ngejelek-jelekin perusahaannya, sering banget ngejelekin teman kantornya, nanti kalau misalnya gue, hire dia, di perusahaan ini, dia bakal jelek-jelekin perusahaannya ya, ntar kalau diabetes sedikit, dia bakal, gimana-gimana nggak ya gitu, jadi orang pasti akan takut, so that's why, make sure, kamu maintain network kamu, social media sharing kamu, dan status update kamu, itu dengan baik. Jangan banyak, intilahnya julit lah gitu, di social media, it's okay, sebenarnya kayak, ya bebas-bebas aja, kalian punya hak untuk, menggunakan social media kalian, it's your social media, do it as you wish, gitu kan, tapi ya, pasti akan ada efeknya, gitu, ada resikonya, resikonya adalah, orang akan menilai, dan melihat kalian, seperti, kalian, yang sering perlihatkan, ke orang lain, gitu. Oke, next-nya, Q&A session, oke, kayaknya ini pertanyaan udah banyak banget nih, udah lebih dari 100, mungkin Sharon bisa bantu kali ya, pilih beberapa pertanyaan, untuk ditanyakan. Aku akan pilih tiga dulu ya, Kak. Siap, untuk pertanyaannya, aku akan kirim di kolom chat ya, biar Kakak bisa lihat juga. Oke, pertanyaan pertama, ada dari Kak Reni, izin pertanyaan Kak, mengenai personal branding, bagaimana cara untuk membangun personal branding, untuk yang ingin switch career, karena merasa di perusahaan sebelumnya, bekerja tidak sesuai dengan passionnya, adakah tips and trick, agar terlihat bernilai di mata HR? Oke, ini bagus nih pertanyaannya Reni ini ya, thank you so much Reni. jadi kalau kamu merasa kayak, udah 2-3 tahun bekerja, dan kamu merasa kayak, I don't think this is what I wanna do, gitu ya, this is not my passion, it's okay, nggak masalah, switching career, it's okay. Berarti, kamu harus start lagi nih, dari ulang, untuk membangun personal branding kamu. Seperti yang tadi kamu lihat, personal branding, bisa dibangun dengan value proposition, unique value proposition. Natural talent kamu, mungkin itu sesuatu hal yang tidak bisa kamu create, karena itu kan harus ada dari lahir. Tapi ada skill, yang bisa kamu bangun. Skill yang bisa kamu bangun, knowledge, experience, jadi kalau kamu merasa kayak, tadinya kamu kerja sebagai sales, dan kamu nggak suka, kamu pengen berganti ke digital marketing, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu ambil kelas digital marketing, yang banyak istilahnya gitu ya, sekarang kan banyak nih online, online training, online webinar, dan sebagainya, ambil sebaik banyaknya. Para user, para HR, pada saat melihat bahwa kamu, oh kamu nggak ada pengalaman nih, di digital marketing, tapi saya lihat, kamu banyak ikut kelas digital marketing ya, kamu banyak ikut training, dan sebagainya gitu. Ini adalah hal positif buat kita, buat para user dan HR. Jadi walaupun kamu nggak ada pengalaman, tapi kamu punya skill di bidang utuh. Jadi I think it's okay, ngebangun personal branding dari awal lagi, tapi yang dibangun dari awal kan udah harus seluruhannya kan. Kayak experience, walaupun nggak ada experience di digital marketing, tapi kamu punya experience di sales. So experience-nya pasti udah ada. walaupun di hal yang berbeda. Yang perlu kamu bangun, itu adalah skill kamu, knowledge kamu. Personality, ya itu balik lagi ke diri kamu. Mau di karir apapun, di roles apapun, personality itu ya harus dibangun sejak dinilah istilahnya gitu ya, sebaik mungkin. Jadi hanya butuh, mengganti skill-nya, dan mengganti pengalamannya, atau apa tadi, knowledge-nya. Itu bisa diambil dari training, sekolah, dan sebagainya. Kita sebagai HR, user, nggak masalah, dan kamu pada saat interview, kamu bisa bilang, bahwa, saya pernah bekerja sebagai sales sebelumnya, tapi saya merasa bahwa, itu bukan fashion saya. Saya merasa lebih senang, pada saat saya bekerja, misalnya membuat konten. Saya merasa lebih senang, pada saat, melakukan copywriting gitu. Nah, kita sebagai user atau HR, akan melihat bahwa, oh, anak ini, sebelumnya, nggak ada pengalaman digital marketing, tapi kayaknya dia lebih passionate, soal digital marketing. Dan, passionnya itu, kelihatan dari dia, ngambil beberapa banyak kelas training, untuk digital marketing. Ini contoh aja. kita tidak masalah, untuk hal seperti itu. Semangat nih, buat training ya. Jadi, kalau kamu mau switching careers, make sure, kamu belajar lagi dari awal. Oke, terus, apa lagi kira-kira? Pertanyaan kedua ya, Kak. Ada dari Kak Yusuf. Yang pertama, seberapa penting kita harus memiliki personal branding, di era digital saat ini? Dan yang kedua, apa saja yang perlu dimiliki seseorang, untuk membentuk personal branding, yang baik? Dan, apa saja kesalahan yang menyebabkan, jatuhnya sebuah personal branding? Oke. Aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Seberapa penting kita harus memiliki, personal branding, branding di era digital saat ini? Ini penting banget sih. Karena kalau misalnya sekarang, personal branding orang itu, dilihat pasti dari social media mereka juga. Dan ini, era digital ini, itu membantu kita, untuk, apa ya, istilahnya, memamerkan, atau menawarkan diri kita, kepada orang lain, through social media. ya kan? Jadi, kalau misalnya kamu sudah membangun, personal branding kamu, gunakan, berbagai macam, alat digital, social media, dan sebagainya, untuk mempromosikan diri kamu. Jadi, sangat penting. Pertama, dilihat dari dua sisi tadi, kamu ingin mempromosikan diri kamu, social media itu penting, untuk mempromosikan diri. Jadi, biar orang untuk melihat bahwa, wah, si Yusuf ini, dia ternyata seorang fotografer yang jagung. gue sering banget lihat dia, nge-post hasil foto-foto dia. Itu, itu personal branding, itu, itu akan create opportunity buat kamu. Jadi, orang lain, kalau misalnya mau, mencari fotografer, untuk acara apapun, dia langsung ingat kamu. Apakah si Yusuf aja deh, gue sering lihat hasil foto dia bagus, it create opportunity for you. It's a great thing. Yang kedua, sepenting apa personal branding, digital market, di era digital, yaitu, tadi yang saya bahas lagi di atas ya, gimana cara kamu, nge-share, apa namanya, status, ataupun konten di social media. Orang melihat itu. Jadi, kalau kamu ngerasa kayak, tapi kan gue cuma curhat gini-gini, gak penting toh, si bos gue, atau perusahaan gue, gak akan lihat nih status gue. Ya, emang bener, mereka gak akan lihat. Tapi, orang lain akan melihat. Next-nya, kalau mereka butuh seseorang yang mungkin punya skill yang ada di diri kamu, mereka gak akan mau hire kamu lagi. Jadi, pastikan di era serba digital ini, segala sesuatu itu baru sensitif sebenarnya. Kamu gak bisa sebarangan sekarang, di social media, ya kan, tutor kata kamu harus dijaga, cara kamu nge-post, apa namanya, konten juga harus dijaga. Karena ini menentukan image kamu, dan personal branding kamu. Oke, lalu next-nya, yang nomor duanya adalah, apa saja yang perlu dimiliki seseorang untuk membentuk personal branding yang baik, dan apa saja kesalahan yang menyebabkan, oke, untuk membentuk personal branding yang baik, itu tadi kan sudah saya mention ya, skill-nya, terus habis itu knowledge kamu, experience, sebagainya. itu perlu kamu milikin, tapi jangan lupa, yang paling penting tetap personality. Jadi, kamu harus memiliki personality yang oke, untuk membangun personal branding yang baik. Apa saja kesalahan yang menyebabkan jatuh sebuah personal branding. Basically, ya di era sekarang ya, di era sekarang itu, kayaknya aturan ada, tetap, tapi kita gak usah terlalu kaku-kaku banget lah, istilahnya dalam hidup gitu ya, jadi santai aja. Jadi, kayak buat kesalahan, it's okay. gak masalah kamu buat kesalahan, tapi, yang saya bahas tadi, kalau kesalahan yang menyangkut attitude kamu, personality kamu, itu efeknya, pasti akan merusak semua personal branding udah kamu bangun. Jadi, kamu udah bangun skill, sebagaimanapun, kayak, udah experience bertahun-tahun, knowledge kamu udah tinggi, tapi attitude kamu jelek, ini langsung merusak semua yang sudah kamu bangun. Personality itu, bisa menjadi salah satu penyebab, jatuhnya personal branding kamu. Tapi, hal-hal lainnya kayak, kamu buat kesalahan, kayak tadi dalam skill, yang tadinya, mungkin kamu capek-capek sekolah di jurusan apa, udah bangun skill itu, terus mau berubah, switching career, ya udah gak apa-apa, itu gak akan ngebuat personal branding kamu jatuh, itu cuma menjadi pelajaran buat hidup kamu. So, pastikan, hal yang paling penting, yang bisa menghancurkan personal branding kamu adalah, your attitude, your personality. Nextnya, yang terakhir kali ini ya. Iya, ini pertanyaan terakhir ya Kak. ada dari Kak Aditya, pertanyaannya, bagaimana tips, jika akan melakukan interview kerja, akan tetapi, saya masih fresh graduate, dan belum memiliki pengalaman sama sekali. Oke, nah, ini sebenarnya gak masalah nih, kalau kalian selalu ketakutan, insecure, kayak, aduh, gue masih fresh grade nih, gak punya pengalaman, ya gak apa-apa. kita juga para user HR perusahaan juga tahu, kalau kamu fresh grade, ya mungkin pengalamannya belum banyak gitu kan, so it's okay. Tapi kalau kamu ingin membangun rasa percaya diri, biar lebih secure ya, lebih yakin sama diri kamu, jangan menunggu sampai lulus untuk cari kerja. Kamu tuh bisa start doing internship, sebulan kek, dua bulan kek, tiga bulan kek gitu, dimana saja. Sekarang kan kerja hybrid, gak harus setiap saat ke kantor. Bisa kan, kayak kerja online gitu kan, jadi intern, coba aja, kamu lagi kuliah, mau deh sebulan, gak usah dibayar, gak apa-apa. Yang penting kamu punya experience, experience itu, ya, bukan semata-mata hal yang, buat ditulis doang di CV gitu kan, tapi itu juga kayak, jadi apa ya, kayak bekal kamu untuk bekerja nanti, kamu atlas udah paham. Kamu udah paham, oh kalau misalnya melakukan kerjaan di bidang ini tuh, apa aja yang harus dilakukan sih biasanya, karena sebelumnya gue udah pernah kerja nih gitu. Jadi, apa namanya, pengalaman tuh, ya gak perlu harus kerja yang gimana-gimana. Lakukan internship dulu. Lalu bagaimana tipsnya, kalau mau melakukan interview. Jujur, be yourself and be honest. Ini penting, kalau kamu interview, gak usah berbohong. Gak usah kayak seolah-olah, kamu menceritakan, oh saya udah pernah kerja di sini, saya udah pernah bangun ini, bangun itu, dan sebagainya. Tapi pada ternyataan yang gak ada. Zong, orang akan lebih kecewa. Tips interview itu, selalu berkata jujur. Be honest about yourself, be honest about your experiences. Jadi, kalau misalnya, kamu jujur, Pak, Ibu, sebelumnya saya mungkin, ingin menjelaskan sedikit, bahwa saya ini, masih fresh graduate. Saya baru saja lulus bulan lalu, dan saya belum ada pengalaman sama sekali. Kenapa selama kuliah, saya tidak punya pengalaman? Karena selama kuliah, saya itu fokus, untuk misalnya, mengerjakan kuliah saya, dan mengerjakan tesis saya. Jadi, saya tidak punya waktu, untuk intern. Di luar waktu kuliah saya, saya sibuk membantu orang tua saya, saya sibuk membantu orang tua saya, keluarga saya. Jadi, saya tidak ada waktu, untuk internship. Itu tidak masalah. Asal kamu jujur, kita akan merasa senang. Oh, yaudah. Ingat, teman-teman. Knowledge, skill, dan experience, itu bisa dibangun. Kita sebagai orang yang akan meng-interview kalian, misalnya kayak user atau HR, tidak ada masalah sama sekali, kalau kalian tidak punya hal itu tinggi. Ya kan? Karena, ini untuk fresh graduate ya, bukan untuk level yang lebih tinggi. Jadi, aku ngomongin fresh graduate. Kita tidak ada masalah, karena kita tahu, ketiga hal ini, bisa dibangun pada saat kamu kerja dengan kita. Jadi, a good leader, justru yang akan mengajarkan kamu, gimana caranya bekerja, menjadi yang terbaik, di kerjaan kamu. Kalau kamu merasa, kayak, oh, gue udah coba intern, tapi tuh gue ngerasa kayak, gue cuma disuruh bikin kopi, disuruh fotokopi, dan sebagainya. It's not your fault, berarti leader kamu yang kurang baik. Harusnya, internship itu bukan, buatin kopi, atau fotokopi doang, atau disuruh-suruh doang. Karena itu adalah kesempatan kamu, untuk belajar, dan sebagainya. So, it's okay. Tipsnya, just be yourself, and be honest. Oke. Kayaknya udah cukup kali ya? Iya. Nah, pertanyaan Kak Aditya tadi, udah menjadi pertanyaan di, pertanyaan terakhir kita di sesi K&H hari ini, karena mengingat waktu juga ya, Kak. Kita gak mungkin bisa jawab lebih dari 100 pertanyaan nih. Benar. Pertanyaannya baik banget nih, aku senang deh. Mungkin teman-teman juga boleh nih, tulis di sini, di kolom chat. Next-nya itu, pengen bincang pintarnya, itu temanya apa sih? Kita kan juga pengen tahu kan, teman-teman itu tertarik sama tema-tema apa. Mungkin kalian pengen bahas hal apa gitu, boleh mungkin ditulis di sini. Jadi nanti kita teman-teman dari bincang pintarnya, bisa create another tema untuk next session-nya ya. Betul Kak. Oke. Nah, sebelum kita akhir webinar hari ini, kita bisa foto bareng dulu ya Kak, berdua. Oke, boleh. Oke. Satu, dua. Sekali lagi. Oke. Satu, dua. Oke. Terima kasih banyak, Karissa, untuk materinya dan jawabannya. Semoga bisa bermanfaat nih, buat partisipan kita yang udah menyetuh seribu orang. Siap. Thank you so much buat teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Semoga tips dari saya, dalam membangun personal branding itu, benar-benar berguna buat teman-teman, bermanfaat buat teman-teman ya. Good luck buat teman-teman semua, yang sedang mencari kerja, semoga cepat dapat kerja. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Thank you. Mungkin kalau Kak Raisa mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, Kak. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye.